Halo teman-teman, apa kabar? Udah Kayaknya udah 2 bulan Udah 2 bulan ya Hampir 2 bulan, atau mungkin udah 2 bulan Lebih saya gak bikin konten dan Youtube channel ini gak upload video apapun Baik itu video POV, video review dan lain sebagainya Jadi inilah Video setelah Saya males banget bikin konten Atau lebih tepatnya mungkin kurang semangat Tapi sebelum itu, saya buka dulu Assalamualaikum Wr Wb teman-teman, apa kabar Balik lagi di Youtube channel Akadika Jadi video ini saya gak mau yang Formal banget, saya mau Apa ya, mau curhat aja gitu Kenapa sih dalam 2 bulan ini saya gak bikin atau gak upload Apa-apa, banyak juga yang udah DM di Instagram Bang mana POVnya, bang mana Video dan lain sebagainya Jadi apa sih yang menyebabkan saya gak upload 2 bulan, yang pertama mungkin Karena terakhir kayaknya video Saya upload itu sebelum puasa Atau pas puasa saya lupa Jadi intinya kayak gitu Jadi ada bahan POV terakhir ya Kalau gak salah itu POV di upload Dan ya itu video terakhir gitu Dan sampai sekarang Akhirnya tuh bisa bikin video ini pun juga Kayaknya saya ngumpulin niatnya lumayan Panjang gitu Apa sih yang bikin saya Agak sedikit Dalam tanda kutip males ya Males bikin video Ya mungkin karena Saya melihat sekarang itu kayak Apapun yang saya bikin di social media Bukan sorry Apapun yang saya bikin konten di Youtube Sepertinya dari segi traffic itu Gak terlalu oke kayak dulu gitu Jadi kayak apapun yang kita bikin dengan effort Yang lumayan gede Sekarang mungkin pemilatnya Itu tidak sebanyak dulu ya Jadi video-video Ya mungkin gak cuman saya aja sih Kayak beberapa Youtuber juga Mungkin mengalami hal yang sama Kayak saya kepikiran tuh buat 2 bulan terakhir ini Mikirin Kayak apakah saya harus melanjutkan Konten fotografi gitu Karena Melihat Apa ya Melihat viewsnya juga Melihat antusiasnya juga Kayaknya Fotografi sekarang Konten yang ada di Youtube ini ya Itu gak terlalu Gak terlalu banyak yang Menonton Gak terlalu banyak yang Mungkin mencari tahu gitu Entah itu karena faktor algoritma Dan sebagainya Saya juga gak paham sih Mungkin Tapi kalau saya nyalahin algoritma Itu kayaknya gak fair ya Lebih kemungkinan Sayanya kurang kreatif aja Buat Nyajiin konten Makanya saya kepikiran kayak Kira-kira apa ya Yang bisa saya bikin gitu Ataukah saya harus beralih Ke konten yang lain gitu Coba temen-temen kasih Insight gitu Atau saya harus Menyudahi Bikin konten Fotografi gitu Sampai Kita harus bikin konten yang lain gitu Karena Gini Saya tuh kadang Yang bikin saya Lumayan Repot bikin konten Itu karena Yang pertama kayak Saya bukan seorang Full content creator ya Jadi Saya juga kerja Ada kerjaan gitu Saya juga ngantor Kemudian selain itu Saya motret juga Jadi Setelahnya saya hidup Di tiga kehidupan lah Konten itu menjadi Sesuatu yang Bisa dibilang Mungkin sampingan ya Bukan sampingan juga sih Lebih tepatnya Kalau saya ada waktu kosong Saya akan bikin konten Cuman sekarang Kayak waktu kosongnya banyak Akhirnya tuh Malesnya Males banget gitu Males banget bikin kontennya gitu Entah karena Faktor A B, C dan Lain sebagainya Saya juga Saya kurang Kurang tau juga sih Apa yang Ya intinya gitu lah Saya males banget Kayak bikin konten kemarin Dan Faktor berikutnya Bikin saya males itu adalah Saya tuh harus set up Set up Lighting Set up seperti ini Itu kayak Set up Lampu di belakang Terus pasang ini Dan Saya kan gak punya Studio permanent ya Jadi Saya butuh waktu Kira-kira mungkin 30 menitan Hanya buat set up alat Naruh kamera Naruh Monitor Naruh ini Lighting Semuanya tuh disusun Ya habis itu Saya record sendiri Rekam sendiri Habis itu udah kelar Itu saya harus Beresin semuanya Terus balikin lagi ke Lemari Penyimpanan Dan Dan saya harus Shootingnya itu Malem-malem Biasanya jam 10 malem Ke atas Sekarang tuh udah jam berapa Itu ada jam di belakang kalian Misalnya itu jam berapa Ya alasannya karena Saya ada anak kecil di rumah Gitu Yang kalau siang Gak mungkin saya bikin konten juga Pasti pada ribut di luar Tetangga juga pada ribut Gitu ya kan Ada mobil Motor lah lewat Gitu Jadi paling aman tuh udah jam 9-10an ke atas Dan Ya Terus-terusan seperti itu Ketika bikin konten Solo Solo karir juga Gitu Jadi Apalagi itu sebuah kesulitan Ya itu menurut saya sebuah kesulitan Karena saya harus bangun pagi Dan pagi harus ngantor juga Jadi makanya Kadang kalau saya bikin konten tuh Kayak borongan gitu Jadi satu kali bikin kayak gini Saya bisa bikin kayak 3-5 video Belum saya mikirin juga Buat bikin konten Reels Atau tiktok gitu Saya pengen banget Fokus disitu Tapi ya sama aja gitu Kejadiannya Mungkin karena standarnya udah Saya tuh udah menetapkan Standar yang cukup tinggi Untuk konten saya gitu Jadi saya harus punya visual yang bagus Lighting segala macam harus saya susun Yang itu butuh effort gitu Kadang makanya saya suka Suka ngiri juga gitu Sama konten-konten Yang gak butuh setup Repot seperti ini gitu Untuk bikin konten Kayak yaudah taruh kamera Ngomong gitu Tapi itu gak saya banget gitu Dan mungkin itu juga Idealisme banyak Konten kreator yang memang Secara lighting Secara semua itu harus bagus Ya kalau kalian misalnya Nonton konten saya dari Video-video lama Itu kalian bisa lihat tuh Video-video lama saya tuh Kayak gimana Setup pencayaan dan sebagainya Itu udah Udah better banget Udah jauh berbeda Nah gambar kualitasnya udah HD banget Lighting udah bagus banget Cuman yang Nonton jadi Ya gak sebagus dulu gitu Ya mungkin karena Perputaran gitu Nah mungkin ke depan Jangan heran nih temen-temen Kalau misalnya saya ngadain Saya bikin konten yang di luar fotografi Saya mau coba Gambling aja gitu Ingin coba Mencari Mencari hal yang baru gitu Entah itu bikin video reaction Entah itu bikin Video info Jadi apapun itu Yang nanti mungkin akan Saya sajikan di Youtube ini Mudah-mudahan temen-temen Masih bisa support Doain saya tetap bisa konsisten Untuk berjalan ya Karena Menurut saya itu juga Sesuatu yang cukup penting Untuk mempertahankan Youtube yang udah Ya lumayan lah Udah 170 ribu Walaupun Secara Traffic sekarang mungkin Yang nonton Gak seoke dulu gitu Dan mudah-mudahan Saya tetap bisa menyajikan Video-video Review yang Baik gitu Atau mungkin doain saya bisa Pindah ke Ibu kota Banyak yang tanya Bang gak mau pindah ke Jakarta Jawabannya saya mau banget ya Saya mau banget pindah ke Jakarta Ke Ibu kota Karena disana mungkin saya bisa Dapet banyak relasi Buat Saya nge-review kamera Saya udah lama Udah lama banget gak nge-review kamera Terakhir tuh yang saya review Canon R5 Dan setelah itu Saya gak punya Space lagi buat nge-review kamera Padahal base-nya Yang bikin Youtube ini Berkembang gede dulu adalah Ketika saya nge-review kamera Nah saya pengen banget tuh Nge-review kamera lagi Tapi Akhir-akhir ini tuh yang dateng Bukan kamera Malah produk-produk audio Device Mik Kayak yang barusan dateng ya Mungkin di video selanjutnya Kalian bakal lihat Ada review soal mikrofon Ya mudah-mudahan Nanti kita punya kesempatan Buat nge-review Saya pengen banget Jadi reviewer kamera Yang setiap ada kamera baru Punya Setiap ada kamera Bukan punya sih Setiap ada kamera Kamera baru tuh Kita bisa review Ya kan Cuma yang jadi kesulitan adalah Karena saya di daerah Saya di Bengkulu Jadi kalau misalnya Harus kirim barangnya ke sini Juga repot Mungkin Produsen atau Vendornya Atau Toko kameranya Juga keberatan Buat ngirimin saya barang Gak kayak dulu ya Dulu Dulu tuh banyak banget Toko kamera tuh Yang ngirimin Atau minjemin kameranya Buat saya review Cuman kalau untuk sekarang Mungkin karena Youtuber yang Review kamera tuh Udah banyak banget Apalagi sekarang juga kayak TikTok juga Banyak banget reviewer Yang singkat-singkat gitu Gak panjang-panjang videonya Jadi udah banyak gitu Makanya saya akan coba Bikin konten review juga di TikTok Reels Itu mungkin akan lebih Menarik buat temen-temen Atau temen-temen punya ide Saya harus bikin konten apa Biar Youtube ini tetap bisa survive Saya tetap bisa Berkomunikasi Sharing ke temen-temen ya Oke Segitu aja Video comeback ini Doain setiap minggu Saya bisa upload video lagi Entah apapun itu Yang akan saya upload Saya akan mencoba Untuk Menjaga konsistensi ya Minimal satu minggu Satu kali Doain Semoga saya bisa Memenuhi Keinginan saya itu Segitu aja temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Nika Negraha Saya wassalam dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton